Intro Sa, ketemu lagi kita Sa Bedaya ada dua bidang tamu lagi nih kan Gile, ini obrolan pertama kita waktu awal-awal Januari itu kita masih ngayal-ngayal New York Series Reborn bakal ada gak dia? Dari button scarves gitu ya Gantung lagi ya kita gak jawab apa-apa Gantung lagi bisa banget emang Alisa Hawadi pemirsa Tepuk tangan lagi yang paling meriah Wow ada tepuk tangan buatannya Mungkin kali ini boleh kita beri sambutan juga karena Alisa Hawadi Aku manggilnya Caca, itu lagi kedatangan pacar pertamanya Ini bener kan Adalah ayah Renaldi Freyar Hawadi Halo Assalamualaikum om Salam Sehat om Alhamdulillah Dipanggilnya Ai 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 Sama Alisa Kenapa Ai? Instead of ayah, papa, papi Kenapa? Ai itu kalau di Sunda Aki Oh gitu Jadi ada panggilan imut Untuk cucu-cucu Yang panggilnya Ai Ai Oke Jadi cucu panggilnya Ai semua Kalau Sasa panggil ayah-ayah ya? Ayah, Ai Ayah-Ai Karena udah ada cucu jadi Ai Iya Atau dulu waktu masih muda Pas minta transferan Gimana lagi? Gitu kan? Sebel Terus udah gitu juga Aku kan kalau misalnya kalian belum tahu Bahwa aku ditinggal sama Kita sih ya Kita sekeluarga Ditinggal sama almarhumah ibuku Pada saat aku umur 12 tahun Oke Nah adikku itu umurnya 10 tahun Dan Sharon itu umurnya kakakku umur 14 tahun Jadi pada saat itu Memang pada saat ditinggal Karena ibuku cancer Jadi Meninggalnya itu Lumayan cepat lah gitu Perawatan waktu itu 8 bulanan 8 bulan 8 bulan Dari pertama kali di diagnosa Kamu waktu itu berapa tahun? 12 12 SMP Nah ibuku itu tuh orang Padang Dan ayahku juga orang Padang Pasti kebayang dong Ibu-ibu Padang tuh kayak gimana Iya Yang semua tuh perintilan diurusin Sama beliau gitu Bener-bener kita aja bahkan gak tahu Ayah aja mungkin gak tahu Dasinya ada dimana Gitu ibaratnya Cuma ibu yang tahu Cuma ibu yang tahu Karena semuanya bener-bener diurusin Bahkan gunting kuku pun Aku umur 12 tahun tuh diguntingin Yang bener Jadi Jadi kamu princess dulu Kita selalu princess and prince Di rumah Princess and prince Iya Jadi pada saat akhirnya ditinggal Kita tuh semua udah kayak Kehilangan arah Apalagi ayahku Iya Gak tahu apa-apa kan Gak tahu Kau masih inget hari pertama Waktu ibu gak ada Apa yang kamu rasain? Seminggu pertama jujur aja kayak ngawang ya Oh iya Karena kan Pada saat itu kan masih kayak Gak nyangka Karena pada saat orang meninggal itu Bukan pas hari hanya yang sedih Pada saat minggu Setelahnya Jadi ayah tuh Aku sama Sharon Sharon adalah pengganti ibu Yang semua urusan ayah tuh Kita yang ngurusin Urusan rumah kita yang ngurusin Kalian berdua kan masih kecil Iya Tapi kalian Coba aku mau tahu prosesnya doang Cak Waktu kamu sama Kamu manggil Sharon kakak Kak Sharon Iya kak Sharon Waktu kamu sama kak Sharon tuh Decide untuk ngobrol gitu ya Setelah Gak ada Ibu gitu Gimana cara kalian waktu itu Bisa ngobrol Ayo deh yuk kita Kita bangkit yuk gitu Untuk keluarga gitu Gimana waktu itu Cak? There's no choice sih Kayak gak ada choice Other than being strong And move forward gak sih Kalau kayak gitu kan Jadi kayak Siapa yang lebih hancur waktu itu Kalau di tanya paling hancur Siapa inget gak? Risky Adekku Oh iya Adekku selalu bilang sekarang Ten years old itu Kelas lima SD Dia baru sih ngomong Aduh kalau cowok masih lima SD Itu kan masih ibu banget ya Ibu banget Dan dia sangat ibu banget Makanya dia baru berapa bulan ini sih Ngomong aku sama Sharon Aku sebenernya Kita dengernya kalau sekarang ketok-ketok Mungkin tapi kalau dulu Kita denger kayak gitu Kita pasti akan nangis banget Dia bilang Apa? Anak laki itu Kak Kesannya tuh diem-diem aja Tapi sebenernya dalamnya hancur Itu kayak apa yang aku rasain sama Pada saat ibu gak ada Makanya aku cuma di kamar doang kan Diem aja sekolah Kayak aku gak sedih Tapi padahal dalam hati aku Aku hancur Aku frustasi Kata adekku gitu Nah disaat itu akhirnya mungkin Jadi kita sangat ngejaga ayah gitu Jadi kayak Ayah baliknya jadi kayak our baby gak sih Karena kan semuanya dari belanja bulanan Sampai ambil rapot riski Aku kelas 1 SMP Ngambil rapot anak lima SD Ayah kan kantor Atau misalnya kayak Nah ayah pake dasi apa nih Ini bayar pembantu gimana sih Terus biasanya ibu gimana sih Kayak gitu Itu gak sharein? Aku mau sharein Makanya ayah tuh spesial banget Buat kita pastinya ya Karena Kita Dituntut untuk Jadi pengganti ibu Pada saat itu Jadi bondnya mungkin Ya luar biasa ya Kamu pernah ngerasa Kenapa sih gue dikasih tugas seberat ini? Gitu At that time Pasti ya Karena over 12 tahun kan Seharusnya kita tidak melakukan Hal-hal itu Baru belajar disco orang-orang Iya Baru kayaknya lagi Asik sendiri kan Kalau kemana nih kita Sama temen-temen Tapi kan pada saat itu Aku gak bisa Cuma mungkin Bukan nyalahin ya Lebih kayak Bisa gak ya Gue melewati ini Karena anak-anak pada saat itu Kan temen-temen aku Semua keluarganya lengkap Oh iya Jadi bukan yang kayak Kenapa sih gue dikasih Coba ini bukan kayak gitu Punya semuanya Tapi lebih kayak Can we go through this? Because we're so young Ayah waktu itu Kalau diinget-inget gitu ya Momen itu kan berat banget ya Buat ayah juga gitu Ayah waktu itu Apa ya waktu itu Ada di pikiran ayah Untuk bisa Membuat anak-anak Bangkit dan Jalan terus gitu ya Jadi waktu ibunya Mau sakit Kanker Ada dua hal yang saya persiapkan Pertama adalah Bagaimana ibunya ini bisa sembuh Makanya saya bawa ke rumah sakit Sampai ke Singapura Sampai ke Malaysia Yang kedua Bagaimana Saya mempersiapkan Ibunya ini meninggal Jadi si anak-anak ini Sudah saya persiapkan dari awal Jadi pada saatnya Ibunya meninggal Mereka Saya larang untuk nangis Really? Tapi aku nangis Maaf ya om Boleh serbet gak? Kita gak main tisu Kan aku bilang Mainnya serbet Atau selimut Oke Lalu ayah Kenapa Saya larang Karena Meninggalnya bagus banget Hari Kamis Malam Jumat ya berarti Hari Jumat pagi Pas aja Masya Allah Jadi Masya Allah Saya kasih tau sama anak-anak Jangan nangis Coba lihat muka ibu Are you still sad? Ya Sekarang jadi sedih lagi Gak apa-apa Ini Harto-harto Nah Terus anak-anak itu Masih bertahan Untuk Dia tidak nangis Nah tapi Begitu setelah Dikuburin Seminggu Perjalanan Satu minggu itu Yang sangat berat Jadi Mereka selalu bertanya Aku kangen sama ibu Wow Disitu yang berat Iya Betul-betul Itu berat banget sih Terus yang kedua Kita ini kan berempat Jadi Iya Biasanya saya terima beres Betul Gak usah ngurusin anak-anak Gak usah ngurusin kantor Iya Gak usah ngurusin segala macem Betul Saya cuma ngurusin kantor aja Betul-betul Tapi Itu saya harus Lakukan dua hal Iya Jadi ibu dan jadi bapak Betul Nah Jadi Ibu ini yang susah Saya akhirnya Selalu Saya akhirnya selalu Bicara berempat Dan membagi-bagi tugas gitu Untuk masalah yang tadi Sasa bilang Buat belanja Atau apa Saya Lebih memberikan kepada mereka Ya tapi dasarnya anak-anak Yang harusnya kan mereka bisa irit Ya gak irit Bener Yang harusnya belanjanya Cuman Satu keranjang Bisa jadi tiga keranjang Nambah ciki-cikiannya om Nambah Iya Yes Itu masa-masa yang Yang sulit Berat banget ya Buat kita semua Nah Tadi aku bilang soalnya om Alisa tuh terlahir Dalam kondisi yang Penuh privilege Orang melihat Alisa kamu tuh sudah dari keluarga yang berada Tapi itu Mengubah Pola pikirku ketika Alisa bilang Mungkin iya Tapi ayah mengajarkan kita Sangat berbeda gitu ya Caya Kamu bilang kayak gitu Dan aku mendengar langsung Dari ayah gitu Kalau ternyata memang Sangat Tegas gitu Apa Whatever the situation is Kalian harus bertahan Kita harus bertahan Gitu ya Waktu itu Apa kalimat yang Ayah bilang ketika Anak-anak bilang Tapi aku kangen sama ibu gitu Ayah bilang apa sama anak-anak Saya selalu bilang Gak usah nangis Kamu doakan saja Lihat wajah ibu pada saat meninggal Karena memang wajahnya itu Senyum Senyum terus Apa namanya Did you remember That face Alisa Ya Dan semua orang itu Memuji gitu Ya Jadi Masya Allah Mukanya tuh Seperti Kayak orang senyum Dan seperti orang tidur gitu Nah ingat momen-momen itu gitu Ya Tapi kita kan manusia biasa Betul-betul Selalu Memori kekenangan kita itu Selalu terbangkit terus Iya Nah Tapi Step berikutnya adalah Bahwa Saya ini kan manusia biasa Betul Anak-anak ini gak bisa tumbuh Tanpa ibu Betul-betul Mungkin ibunya gak bisa digantikan Tetapi Harus ada peran Peran pengganti Yang bisa membimbing Yes Membimbing anak-anak ini Kedepannya Karena kan mereka masih-masih Pada-pada Masih pada kecil Soalnya ayah tetap pada peran ayah Mencari nafkah Menghidupi anak-anak Dua anak ya Berarti kasyarin Ada Alisa Sama ada Udah Rizky Nah Tapi mereka gak bisa terima Iya Mereka Marah Oh iya Saya terima Telefon aja dari perempuan Mereka marahnya Kayak Coba aku mau tau dong Alisa Gimana waktu itu kamu Sengat suka apa kamu Ketika ayah bilang Kayak I need a partner in my life Gitu Aku inget banget ya Waktu itu Aku tuh masih Tidak bisa menerima Bahwa ayah itu Akan mencari pengganti Oke Dan kalau laki kan beda ya Kak Sama perempuan Kalau boleh tau jarak waktunya Ya Ayah mah waktu itu Sebulan aja Jadi udah ada temen Gitu kan Iya Dari temen baru Jadi ayah kece gini Iya kan Kece badai Duda keren Kalau kata orang-orang kan Bukan sebulan Berapa Seminggu Kayak lucu Gimana Ya aku sih gak tau ya Maksudnya dalam Aku rasa waktu itu kayak Singkat lah waktunya Ya untuk kamu Pasti singkat Pasti singkat Aku inget singkat gitu Tapi kalau kata Terus segitu kita marah-marah Aku gak mau Tidak boleh menggantikan ibu Pokoknya sampai kapanpun Ibuku cuma satu Aku bilang gitu Terus ayahku cuma bilang Alisa Ibu itu tidak akan pernah Ayah gantikan Iya Tapi ayah itu Butuh sosok perempuan Dan kamu akan mengerti Mungkin saat nanti Kamu besar Kamu dewasa Bahwa Ayah tidak bisa Menjalankan dua peran Karena tidak ada Laki-laki yang bisa Melakukan dua peran itu Ayah Ayah aku Ayah tidak bisa Melakukan itu Masa tiga nih anak Waktu itu umur Lagi puber lagi ya Lagi puber semua kan ya Berarti Alisa dua belas Kak Sherin Empat belas Waduh Adikku sepuluh Kita beda dua tahun semua Itu udah Itu udah circle of Kepubertasan ya Menurutku ya Usia tersulit Anak di handle Ya gak sih ayah And you struggle it Gitu Iya Tapi emang-emang pada saat itu sulit Dan akhirnya sekarang nih Di sebelah aku ada Mama Keke Iya Mama Keke Hai mam Dari berarti Dua belas tahun lalu Dua Eh Dua belas tahun ya mam Ya Dua belas tahun Ada mamahku tersayang Namanya mama Keke Yang kita biasanya panggilnya Uwi Uwi Semarang biasanya panggilnya Uwi Oh gemas Ay dan Uwi Ay dan Uwi Uwi itu uci ya ma Ah Gemas Iya kan Uci Coba Mama say hi dulu dong Mama say hi dong Mama belum hi udah nangis mama Mama belum ngomong apa-apa Udah ini dia Jadi meneteskan air wang Itu namanya juga Namanya mama-mama begitu Iya Tapi mama Mamahku ini Memang luar biasa banget Jadi pada saat akhirnya mama datang Dari hidup aku Umur 17 tahun Kita tuh Yang tadinya Gak mau Pokoknya gak mau punya mama Kita kan ngeliat ya Ayah kasian Iya Kita mah enak Anak-anak muda Eh kamu juga capek kan Belanja bulanan mulu Iya bukan yang mirip Malah makin ini kan Malah makin bokeh ayahku Tidak mempecahkan masalah Betul Aku sih sebenernya ngeliatnya gini Gak ada menteri keuangan nih Gitu kan Aku ngeliatnya gini Aku kasian mah ayahku Iya Aku kasian banget Karena waktu itu kan Setelah dua tahun Ibu meninggal ya Baru ayah menikah sama mama ya Iya Menikah sama mama Aku ngeliat ayahku tuh Ya kalau kita kan Umur-umur segitu lah Gaul-gaul ya kak Pulang malam gitu kan Pergi sama Temen-temen gitu Masa-masa dimana tuh Temen tuh kayaknya Temen tuh nomor satu lah Keluarga nomor dua Aku kayak Kasian ya kak ayah ya kak Gitu Dateng lah mama Oke Mama kakak dateng Dan akhirnya Kita kayak mikir Oh iya ya Ternyata tuh Konsep ibu tiri tuh Gak kayak di bawang merah Bawang putih Gak kayak di film-film Nia Ramadhani itu Itu yang mau aku tanyain ke mama Mama keke Kamu kan hadir Sebagai sosok Yang Aku yakin ya Aku gak pernah bisa membayangkan Aku menjadi sosok Pengganti Ibu Ibu yang udah segitu Kuatnya Di memori Eh ya Di memori Caca Terus Mama keke disini Harus bisa menggantikan Sosok itu Itu kan berat ya Tapi how you struggle it Gimana akhirnya Bisa memenangkan hati Anak-anak Menjadi seorang mama yang utuh Akhirnya sekarang gitu Jangan nangis dong Aku bisa Dia parah banget Aku cengeng Aku nonton Apa ya Anjing gak dikasih makan Aja nangis Gitu Jadi segitunya Jadi kalau Alisa lupa Ngasih makan ayam Aku sedih Gitu Gimana caranya omah Iya Aku cerita deh Disini Apa namanya Waktu aku masuk Dalam kehidupannya Anak-anak Suami saya Dan anak-anak itu Pertama memang mikir Terkaget kan Iya Aduh Anaknya tiga Ya gitu kan Pertama kali gitu Uber semua lagi usianya Udah gitu udah remaja Semua gitu Iya Gimana nih kita ngaturan Terbingung nih gitu Tapi suami saya Hebat banget Iya Dia tuh meyakinkan saya Bahwa I will control the kids Iya pokoknya Apa ya Namanya meyakinkan saya Yang sampai membuat saya Oh iya ya Apa namanya Gak apa-apa deh Karena saya juga Namanya juga Apa namanya Ya bisa dibilang Sayang Cinta gitu kan Kalau misalnya Nikah sama dia Berarti kan saya juga harus Apa nanya Gemes Ada usapan Ini harus dilihatnya di Youtubenya Button Scars ya Ada usapan gemes Pertama Dalam masuk ke dalam kehidupan orang Dispute itu kan biasa Iya Saya bilang gitu Jadi kalau misalnya Ada teman-teman saya tanya Kok bisa sih Katanya dia bilang gitu kan Masuk dalam kehidupan Seseorang Masuk aja Keluarga lagi ya Bukan seseorang Keluarga Belum lagi kan ada juga Keluarga ibunya Anak-anak kan Betul Jadi bener-bener Saya masuk dalam Suatu keluarga besar Karena saya sendiri ini Keluarganya kecil sekali Oh Saya cuma punya adik satu Ya pokok irit deh Paket hemat Pokoknya Oke Waktu itu sempat ada di Sebuah momen Dimana kamu punya cita-cita Kamu punya cita-cita Yang kamu bilang Itu struggling banget Untuk bisa kesitu Sekolah ke New York Ya Jauh banget Ayah paling jauh Ngebolehin Caca Pergi kemana Sasa pergi kemana Ke mall Udah gitu Pim lagi Elah Ngesot itu Ah ayah mas Suka gitu Bener-bener Protektif banget dia kan Oh iya seprotektif apa sih ayah Boleh cerita gak Ya Saya tuh aman anak tuh Sangat sayang Jadi anak-anak Kecintaan bapaknya Setiap gerak-geriknya itu Pasti saya pantau Oke Mau pergi Kena lalat aja Kena lalat Masa kena lalat Masa kena lalat Gak boleh Mungkin belum mandi ayah Jadi waktu Setiap anak pergi itu Pasti saya melihat Mau kemana Sama siapa gitu Terus pulang jam berapa Iya Itu saya pantau terus Sampai mereka tuh sebel Saya teleponin Masa sih Kamu gak sayang nama ayah Apa di handphone kamu Big Boss Big Boss And he is Ini gimana Gimana Ya Terus sampai Alisa kuliah Di UPH Nah itu yang Membuat saya Deg-degan juga Karena harus Menyewakan tempat Disitu Betul Karena jauh banget kan Dari rumah Kesana kan jauh Cari tempat Sama mamanya Saya dicempat Kita udah Survei Survei Udah cocok Udah deh Kita bayar Dia udah kuliah Oke Tiba-tiba dia dateng Dengan enaknya Dia bilang Aku mau berhenti kuliah Nah Ya kita berdua shock Iya lah Aduh Ca Dada aja deh Ca Di semester keberapa Ca Empat Kentang banget sih Ca Ada dajus Satu sengah tahun Aduh Oke Terus Jadi satu sengah tahun Abis itu Minta Tiba-tiba ngomong aja Aku mau berhenti kuliah Aku mau sekolah di Nuryok Makin kaget lagi Kita berdua Elah kepim aja Lo gue pakein tali Ngapain Aduh Aku mau sekolah make up Kamu sama siapa Aku sendiri Sangkit marah Udah kamu urus sendiri Jadi Ayah gak mau ikut campur Bener dia urus sendiri Dia daftar sendiri Apa sendiri Akhirnya dia bilang lagi Aku sudah diterima ya Wah ini serius nih Saya bilang Amam-amanya nih serius nih Yaudah deh Geter gak sih Waktu itu hatinya Maksudnya Apa ya Deg-degan Bukan main gak sih Melepas anak nih Yang dijaga Bukan deg-degan aja Udah kayak Udah setengah jiwa Udah hancur kayaknya Aduh Nah Tapi saya gini Saya itu Orangnya selalu Mendorong anak Untuk meraih cita-cita Push their self to the limit Betul Nah jadi saya bilang Amam-amanya Kalau gitu Gini deh Kita support dia Yaudah Bayarin semuanya Selesai Dia berangkat Berangkatnya sama mamanya Namanya ini luar biasa Merawat anak ini Tiga anak ini Dia urusin Mulai dari berangkatnya Tempat tinggalnya Terus ditemenin dulu Selama berapa lama dulu Iya Di mana Di Amerika Terus Dicariin tempat ininya Tempat tinggal Tempat tinggal disana Apartment gitu Sudah yakin bahwa Itu ayah udah gak tau urusan ya Woy mama aja Udah aman dah Jadi saya cuman taunya Cuman kirim Saya gak ikut Saya gak ikut Saya gak ikut Ayah gak ikut Bener-bener Jadi Alisa cuman mamanya aja Berdua kesana Saya cuman terima laporannya aja Bahwa ini sudah beres Beres Begitu udah saya yakin Tenang Mamanya balik Baru kita tenang Saya lihat perjuangannya Alisa Disitu tuh luar biasa Dia berani Tinggal di negara orang Yang Tidak ada siapa-siapa disana Oke Jadi dia Juga gak minta macem-macem Gak minta uang Untuk foya-foya Dia hanya untuk kebutuhan dirinya Dia sendiri dan sekolah Oke Jadi saya lihat perjuangannya disana Dan sampai lulus dia disana Masya Allah Dan itu yang membuat saya Dengan mamanya Sama kakak dan adiknya itu bangga Kalau Alisa udah gak mau kuliah Iya Terus ini udah passionnya dia Kenapa saya gak support gitu Oke Saya lihat bahwa masa depannya Makeup artis ini kan juga Cerah Jadi saya lihat Oke lah emang Alisa maunya seperti ini Oke Jadi saya support gitu Iya Saya udah gak mikir lagi Pokoknya support udah gitu Iya udah Bismillah aja gitu ya Karena Alisa orangnya Kalau bertekad juga dia Ya insya Allah dia membuktikan gitu ya Ayah juga tau Dan seperti yang saya bilang tadi Kehidupan Alisa disitu Bener-bener dia Tidak Tidak foya-foya disana Dia cuma pulang Eh dia pergi untuk kuliah Untuk sekolah Kursus gitu kan Pulang Udah dia di rumah Wow Jadi dia bukannya mau Hura-hura kesana Iya mencari kehedonan New York Tapi mencari ilmu disana Orang kan ke New York Apa hedon dong Mikirnya gak sih Mama juga pasti Iya gitu Enak lah belanja Cuman Alisa beda Aimnya Tadi kamu berangkat Untuk itu gitu Mam Maksudnya ini kan Kamu kan menemani Alisa di perjalanan Hidupnya Yang bisa dibilang Itu masa terstrugglenya Seorang Alisa gitu ya Mama kan bisa aja Milih untuk gak repot Paham gak sih Iya Kalau kita pake bahasa netizen You're not even A real mom Tapi Lebih dari itu You can You can Apa ya Menunjukkan cinta Yang sebesar itu Ke Alisa gitu How come Kalau pasrah kan kita masih Aduh Serah deh Serah deh gitu kan Enggak Kalau itu Begitu saya masuk Tadi saya bilang gitu Itu kan namanya Perjalanan hibut Perjalanan hidup Perjalanan pengalaman Bagian kehidupan Seorang itu kan Harus disyukuri ya Iya Betul Jadi saya bersyukur banget Saya Apa namanya Ada anak dari Suami saya gitu Betul Lama kelamaan Apa namanya Ya mau Karena saya ikhlas Lama kelamaan itu Kayak anak sendiri Semuanya gitu Saya gak pernah bilang Itu anak tiri gitu kan Jadi waktu Dia mau ngurus Sekolah ke sana juga Ya anak saya Makanya detail gitu kan Ngurusin Kalau suami saya kan Dia bilang Ya udah pokoknya Urusin deh Dia mau toberes aja gitu Proposalnya aja Ntar kirim Proposalnya aja kirim Jadi ya anak-anak itu Alisa sama Rizky Terutama itu Saya sempat Saya suruh ke psikolog Sebenarnya Supaya mereka juga Lebih yakin gitu kan Oke ini pilihan saya gitu Betul Jadi kalau misalnya Dia mau punya cita-cita Ya kita berdua Masa suami itu Ya bener-bener Kita dukung gitu Saya temenin di sana Gak gampang juga kan Milih Milih apa namanya Tempat tinggal Dia kan mesti safety kan Betul Jadi ya itu Ada anak raja nih Anak raja Jakarta Mau dititipin di sana sendiri Katanya mama-mama tanggung jawab nih Berkali-kali kita pergi ke Amerika ya sah Dia ikut pameran Maksudnya dia lihat pameran Dia lihat sekolah gitu Suami saya sempat bilang Aduh saya berani gak ya Ngelepas anak saya Saya bilang Nah kebenaran Saya pernah ikut kursus juga Di luar negeri Waktu itu juga umur saya 18 tahun Jadi saya pikir Saya bisa kenapa dia gak bisa Iya Betul Dan dia ngasih keyakinan Ini anak Wah Saya bilang gitu Akhirnya kita berdua Alhamdulillah Ya jadilah dia seperti ini sekarang Masya Allah Alisa Hawadi Once again Luar biasa perjalanan yang kalau diceritain Dalam 30 menit Ya boro-boro cukup ya Cuman ini udah jelas menjadi highlight Dari kehidupan kamu Cerita kamu di New York That's why Button Scarves again Membuat edisi New York Reborn Iya Terjawab kan akhirnya kan Iya Yang wow yang gantung banget itu terjawab Can you tell us more about this latest collection Jadi sebenarnya tadinya kita gak ada rencana Untuk bikin New York Reborn Sebenarnya kita bikin itu karena Emang antusiasnya gila banget sih Wah ini dia Antusiasnya gila banget Dan memang Ini kalau kakak mau lihat ya Boleh silahkan dibuka Ini bedanya sama yang pertama adalah Warna-warna pertama itu kan sebenarnya lebih aman kak Yang warna kedua ini tuh adalah warna-warna Dimana kalian Outside box lah gitu Kalian bisa menggunakan warna-warna Yang kalian tidak akan temukan di Merek-merk lain Dan juga warna-warna bukan warna aman Jadi memang kita di Aku challenge orang-orang BS Ladies ini Untuk menggunakan warna-warna yang Kalian tidak pernah gunakan sebelumnya Dan ada Sebelas warna Warna-warna bukan warna-warna yang aman Jadi Gitu sih It's something different Ini Ini aku boleh gak Aku boleh menebak sebuah cerita gak Boleh banget Kamu ke New York Iya kan Kamu ke New York Artinya kamu keluar dari comfort zone kamu Iya Ini menggambarkan itu gak sih Kamu keluar dari comfort zone kamu Tapi cerita kamu nyaman disitu Kamu belajar banyak dari situ Iya Masuk gak? Sebenarnya Sebenarnya Desainnya ini kan Sebenarnya desain New York aja City Kota-kota New York kan Betul Tapi pada saat Aku justru lebih pengen Kayak orang-orang tuh Yang menggunakan ini Bisa feelnya Bisa merasakan bahwa If I can do it You can do it too If Alisa can make it You can make it too Lebih ke feelnya sih sebenarnya Iya betul Desainnya sebenarnya Kita lebih kayak cari Desain Kota New York yang cantik Dan masih garis Garis besar desainnya Masih sama Sama yang pertama Cuma beda warna Dan slightly Berbeda di gedungnya Oke Gitu Jadi ini beda Sama New York series yang pertama Iya Warnanya juga Lebih Warnanya Iya Itu juga mungkin Ngasih kepercayaan Ke BS ladies Untuk Lo percaya deh Sama satu hal yang baru Itu bisa jadi Sesuatu Maksudnya keluar dari comfort zone Dari warna-warna yang Biasa lo pake Ini adalah warna-warna lain Yang mungkin bisa lo coba Dan kali aja itu merupakan Keberuntungan untuk Lo juga Iya Gitu kira-kira Kan intinya cerita New York itu kan Kalo kamu harus suatu Kamu harus nekat Betul Jangan setengah Ini warna nekat Nah ini warna-warna nekat nih Ini baru satu warna nih Mungkin Nanti misalkan kalian liat yang warna yang lain Kayak Wow nekat gak ya Gue pake warna ini Tapi trust me Ada warna apa Oh Tuh Ada warna fusia Ini ada warna fusia Ini yang kayaknya Kayaknya gak mungkin gitu Aku pake Ternyata pada saat aku pake Gila ternyata bagus ya Dan memang Ini juga warna yang jarang Dan memang warna-warna ini Adalah warna-warna yang kayak Ternyata kita semua tuh Kalo kita coba Dan kita pede Cantik loh Gitu Agak mirip sama cerita New York pertama Sebenernya Iya Tapi ini Ya lagi-lagi ini Extended versionnya Rebornnya lah Gitu ya Oke Baiklah Mungkin ini sedikit tentang koleksi New York series Reborn Yang udah bisa BS Lagi disedapatkan juga Iya Kayaknya Ya less than a month lah nih Sold out Amin dulu dong Amin 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 Oke sekarang aku balik lagi Ke obrolan sama ayah Waktu Sasa masih kecil Ayah inget gak Sasa dulu Paling suka main apa Gitu Minta kayak Kalo pagi-pagi Bangunin kan gitu kan Aku punya anak soalnya ya Jadi Kalo pagi-pagi tuh Suka bangunin orang tuanya Minta main apa Sasa dulu Senengnya main apa Iya Ini Kalo Kalo ibarat binatang Saya suka bilang Kus-kus Kus-kus Pemalu Masa sih Tapi ngelendot terus Glendot terus Jadi Dia sangat Glendot tuh sama saya Pantes Jadi ngelendot terus gitu Jadi kalo tiap Tiap hari itu Selalu mintanya Glendotnya sama saya Dan kayak Orkai pemalu gitu Iya Nah Kesukaannya Apa ya Sasa itu Sama binatang dia suka Oh ya itu Ayam Segambreng di rumah Iya Semua binatang Itu bisa Bisa nurut sama dia Mulai dari anjing Mulai dari kucing Mulai dari yang Bahkan ular pun Waktu masih jaman Ular ya Ular pun tuh Diambil Di gendong di lehernya Ya Allah Di rumah Itu di Bali Nggak dong ya Di Bali ya Di zoo ya Ya di zoo Ya sementara Seumur anak Pada saat itu Kan pada takut Ini enggak Seolah-olah tuh Binatang itu Ngerti aja Iya Ngerti apa Hati beran ngomongnya Diajak main-main Animal whisperer Iya Oke Dan saya juga kaget Ternyata Si anak pemalu ini Malah justru Lebih dominan Sekarang Betul Dia punya Apa Punya energi Yang cukup besar Untuk menjadi orang Yang maju Betul Jadi bukan saja Dia bercita-cita Menjadi seorang Makeup artis Iya Tapi dia mau jadi Apa namanya Bisnismen Oke Oke Bisniswoman Terlalu perkasa Kalau bisnisman Ini saya lihat Ada dukungan yang Berat Yang besar Itu dari suaminya Candi Jadi Candi juga Dengan dunia yang sama Memberikan motivasi Supportnya tuh Jadi kita berdua Saya dengan mamanya Memberikan support Ditambah lagi Dengan suaminya Alisa Candi Memberikan support Iya Sehingga akhirnya pas Support sistemnya tuh Pol banget Iya Jadi saya udah Udah plong gitu Untuk ketiga anak ini Plong Oke Tinggal kita terima Terima apa ya Terima Menuai hasil Gini terima Persenan Gini Enggak Tapi gini Saya sama mamanya Tidak berharap Seperti itu Oh iya Enggak Enggak ada orang tua yang berharap Jadi saya punya keinginan Sampai kita tua pun Kita gak mau bergantung Kepada anak Yes Jadi saya kepengen Kalau bisa Kita men-support anak terus Betul Jadi atau masing-masing Punya Apa ya Punya Punya Pegangan lah gitu Punya pegangan masing-masing Tidak saling Tidak saling mengganggu Nah walaupun Namanya Kadang Rencana itu Suka berbeda Betul Mampaknya Posisinya Lagi bagus Yang satu Membantu Iya Saling Saling membantu Saling terus Saling mensupport Nah itu penting sekali Dalam keluarga Doa ayah untuk Alisa Yang sekarang Apa Ya doanya Masih tetap Bahwa Saya kepingin Anak-anak saya Khususnya Alisa ini Menjadi Orang yang sukses Menjadi orang yang Selalu Apa namanya Mengingat gitu Mengingat Semua Jasa-jasa Orang tua Saudara-saudaranya Teman-temannya Guru-gurunya Yang selalu Menjadi Selalu Mesupport Alisa Menjadi seperti sekarang Oke Dan itu tidak boleh dilupakan Oke Alisa Is there something you want to Tell to your Dad and mom Aku selalu bilang ya Sama ayah Sama mamah Dan ini aku juga Kebetulan kita ini sesi kedua Kita nih Kak Betul Kita pernah diwawancarin Seperti ini Tapi bedanya Kita di-sharing sama Rizky juga Oke Gitu Tapi belum pernah yang sedih Gak pernah sedih Gak pernah ngobrol bertiga Gini kan Intinya adalah Kadang memang Aku tuh memang Kadang-kadang suka Aku-akuin Aku suka ngerasa Sok hebat gitu Mungkin karena Aku tidak pernah Merasa Aku tidak pernah yakin Bahwa aku akan ada Di posisi ini Gitu Aku gak Aku gak nyangka Bahwa aku akan Bisa sejauh ini Gitu Dan sebenarnya Aku suka Apa ya Sulit Kadang-kadang Seorang anak tuh gitu kan Kak Kalau misalnya kita Udah ngerasa Gue bisa nih Gue bisa nih Gue bisa lebih dari apa Yang orang-orang bilang Gue bisa membuktikan gitu Karena aku suka lupa Aku suka lupa Aku suka merasa Superior gitu Dan aku mau minta maaf Sama ayah Sama mamah Kadang-kadang Aku suka Suka keterlaluan Sama ayah Sama mamah Aku suka ngerasa Aku Lebih tahu Aku lebih tahu Daripada mereka Mungkin karena aku Membuktikan Aku berhasil Membuktikan ke mereka Bahwa aku bisa Seperti sekarang Aku mau minta maaf Sama ayah Sama mamah Aku mau berterima kasih juga Sama mamah Sama ayah Yang udah percaya Sama aku Udah selalu support aku Terus juga Apa ya Kayak ayah Aku ngeliat perjuangan ayah Dia dulu bener-bener Kaki di kepala Kepala di kaki Semua dilakuin Buat aku Semua dilakuin Buat sharing Buat Rizky Bahkan ibaratnya Kalau kasarnya tuh Kayak Udah lah Gue mah Terserah Gue terserah Yang penting anak-anak gue Yang penting istri gue Itu ayah lakuin Aku mau berterima kasih aja Itu aja Sama ayah Sama mamah Love you Love banget Mama mungkin Terakhir mam Sebelum kita menutup Obrolan ini yang Sampai gak berasa Lagi direkam ya Kita ngobrol udah 40 menit lebih loh Iya Gak berasa kan Mama terakhir Mama yang menemani Perjalanan Alisa Lagi-lagi waktu itu Ke New York Yang akhirnya terciptalah Si New York Series yang Reborn ini Dari Button Scarves Kolaborasi Alisa Yang boro-boro kepikiran Memang waktu itu ya Waktu ngantar dia Boro-boro kepikiran Gue pulang aja Udah bagus nih Gitu katanya Terus Apa Rasa bangga mama Yang sekarang mama Lihat ke Alisa Ya bangga banget sih I'm very proud of her Jadi apa namanya Dia bisa sampai sekarang Ini aja Sebenernya bukan Saya gak bisa lihat Sebenernya saya bisa lihat sih Oh iya Sudah memprediksi Kenapa saya mengantarin Dia kesana gitu Ada apa namanya Feeling Ada feeling gitu Ya Alhamdulillah Dikasih main di atas Dibantu gitu semuanya Jadi Apa yang sekarang Dia capek ya Maksudnya Dimaintain Dikembangkan Gitu kan Gimana caranya Dia bisa terus Kasih manfaat Buat banyak orang Gitu kan Juga gak lupa Sama keluarganya Sama Semua orang yang Dukung dia Jadi Tetap Down to earth Terus Gitu Karena Gimanapun juga Apa namanya Kita gak bisa Begini Tanpa orang Di sekeliling kita Gitu Betul Saya bilang Teruslah berkarya Explore Gitu kan Insyaallah Semua apa yang dia Apa namanya Saya selalu berdoa gitu Tiap saya sholat Apa yang dia belum Tercapai gitu Mudah-mudahan Semuanya bisa Amin Amin Dikabulkan Gitu semuanya Itu aja dari saya Lovely Itu adalah sebuah Privilege Lagi-lagi Alisa mendapatkan Support system Yang ternyata segitu Luar biasa Di balik Sosok Alisa Hawadi Yang luar biasa Oh support systemnya Juga gila-gila Luar biasanya Kita bisa mengambil Banyak pelajaran Kalau komunikasi Itu paling penting Berarti ya Ayah Mama Paling setuju Gak pernah bisa Lu memaksakan Kehendak anak Ketika anak tuh Punya mimpi Betul ya Ayah membuktikan Mama membuktikan You guys Made it Menciptakan Anak-anak Yang bisa Mencapai cita-cita Sesuai dengan Keinginan mereka Terus At their highest level Yes Or more Or more Even more Gitu Jadi aku mau Aplaus dulu Untuk ayah Dan mama Alhamdulillah dong Iya kan Iya dong Seru Gitu Jadi Meriah sekali Obrolannya Super hangat Aku gak tau deh ya Ini BS Ladies Akan meminta Nagih Aku ngobrol Sama Caca Bersama dengan Uda dan Kak Sherin Atau enggak Ya mungkin akan ada Sesi selanjutnya Mungkin But thanks anyway For the session Untuk New York Series Reborn Sukses Cak Untuk Button Scars Pastinya Sukses banget Ayah Mama Thank you so much For being Along the way Sama Alisa Selalu mendoa Selalu memberikan yang terbaik Selalu support Dalam kondisi baik Ataupun buruk Amin Kedepannya selalu Selamanya insya Allah Thank you Selama Allah masih mengizinkan ya Terima kasih banyak BS Ladies Dilap dulu kali tuh Ya air matanya Atau udah dulu ya Atau udah dulu ya